It's Moji Halo, good morning Mojibadi Kabar bahwa PSSI akan menaturalisasi penjaga gawang asing mendapat tanggapan dari Kurnia Mega Salah seorang keeper legendaris Indonesia Dia pun menilai bahwa rencana tersebut bisa berdampak buruk Karena menurutnya keeper di Indonesia sangatlah banyak Sayang jika pemain asing di posisi penjaga gawang Yes, tentunya bagaimana menurut Mojibadi Hari ini kembali lagi bersama saya Syara Saprilia dan inilah Mojisport selengkapnya Informasi pertama kita untuk hari ini Raksasa Premier League Liverpool dikabarkan mengicar back kiri Brighton Yakni Pervis Estupinan yang diberi label sebagai salah satu back kiri terbaik di dunia saat ini Kevin Nolan ingin memberikan kesempatan kepada Eden Hazard untuk menjalani trial di West Ham Saat ia memprediksi sang legenda Chelsea akan mengurungkan keputusannya untuk pensiun dari sepak bola Ya, rencana Arsenal mengejar Victor Ossiman ditentang oleh Kevin Campbell Menurut ex-Arsenal tersebut ada dua pemain yang lebih bermanfaat didatangkan daripada Ossiman Barcelona ternyata belum menyerah setelah sempat gagal dapatkan Dani Olmo di musim panas 2023 lalu Misi memulangkannya masih akan berlanjut di musim panas 2024 Dan di antara banyak bintang Eropa yang pindah ke Liga Arab Saudi Ada satu yang mengejutkan publik Yaitu kepindahan Gabri Veiga dari Salta Vigo ke Al Ahli Aspek paling mengejutkan dari kepindahannya adalah umurnya Hal apa yang membuat Gabri Veiga mau berpindah ke klub? Kita simak informasi yang telah kami rangkum untuk Anda Dan selanjutnya ada kabar buruk menimpa Sandro Tonali dan juga Nicolo Zaniolo Telah dicoret dari skuad tim Nas Italia menjelang laga krusial kualifikasi Euro 2024 melawat Inggris Setelah keduanya diperiksa oleh polisi atas dugaan pelanggaran perjudian ilegal Bintang muda Real Madrid Arda Guller akan segera menjalani debutnya bersama Los Blancos setelah absen lama karena cedera Dan tak hanya aksi gemilang para kipar di bawah Mistar Gawang Premier League 2023-2024 pekan ke-8 juga menampilkan gol terbaik para pemain di setiap klubnya Berikut kami rangkum kompilasi gol terbaik di pekan ke-8 Premier League 2023-2024 Ya Mojibadi jangan lupa segera skankan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda Untuk mendapatkan siaran digital Moji dan tentunya keseruan program-program yang ada di Moji Dan jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih memiliki informasi seputar sepak bola dalam negeri Mojisport segera kembali Terima kasih Anda masih menyaksikan Mojisport bersama saya Shanas Aprilia Sejumlah pertandingan pekan ke-6 pegadaian Liga 2 2023-2024 telah berlangsung kemarin Persikap harus rela berbagi poin setelah ditahan imbang satu-satu oleh malut United FC Sedangkan semen padang FC semakin kokoh di puncak usai menaklukan pada sumut FC Ya sosok Dimas Derajat menjadi buah bibir saat tim nasi Indonesia menghadapi Brunei Darussalam Pada leg 1 babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Pria asal Gersik tersebut mencetak hat-trick dalam kemenangan telak 6-0 Dalam laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Kamis Pala Mojibadi kita beralih ke seputar BRI Liga 1 Persebaya Surabaya akan melakukan perubahan komposisi pemain di bursa transfer Tengah musim BRI Liga 1 2023-2024 Salah satu nama yang sedang didekati baju lijo adalah bomber RMA FC yakni Gustavo Almeida Yes Mojibadi jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini Mojisport Masih akan segera kembali dengan informasi mengenai pertandingan Livoli Divisi 1 2023 Jadi tetap lagi Mojisport Kembali lagi Mojisport bersama saya Shana Saprelia Sejumlah tim dari sektor putra dan putri masih berjuang untuk meraih tiket untuk melaju Ke Livoli Divisi Utama di pertandingan Livoli Divisi 1 2023 Dan berikut hasil pertandingannya khusus untuk Anda Halo selamat pagi Mojibadi Gimana nih kabarnya Apa rencana kalian di weekend kali ini Bagi yang sudah punya rencana berpergian Baiknya sebelum berangkat Nonton Livoli dulu nih Karena Livoli Divisi 1 sudah memasuki babak semifinal Yang pastinya akan banyak sekali kejutan yang terjadi pada pertandingan kali ini Kita mulai dari sektor putri Dimana Bandung Tektona berhasil lolos ke babak semifinal Usai mengalahkan Ganevo dengan skor 3-1 Dengan hasil ini Bandung Tektona juga berhak untuk tampil di Livoli Divisi Utama musim depan Sementara di pertandingan lainnya yaitu di sektor putra Tim asal Bali Sari Daging Chicken Yang banyak dihuni pemain lokal berkualitas Harus mengubur mimpi mereka ke semifinal Livoli Divisi 1 Usai dikalahkan Ganevo dengan skor 1-3 Di pertandingan terakhir babak 6 besar Singo Yuda Kutai Barat berhadapan dengan HTJ Lamongan Megilan Presisi Dimana di luar dugaan Singo Yuda Kutai Barat berhasil menang cepat dengan skor 3-0 Dan berikut ini adalah jadwal semifinal yang akan berlangsung hari ini Di pertandingan pertama dari sektor putri Bandung Tektona akan menghadapi Yuso Yogyakarta pada jam 11.45 waktu Indonesia Barat Lalu di pertandingan selanjutnya jam 13.45 waktu Indonesia Barat Dari sektor putra ada Yuso yang akan berhadapan dengan Ganevo Sedangkan di jam 16.45 waktu Indonesia Barat Dari sektor putri akan ada Lombok Electric PLN Yang akan berhadapan dengan Jinggolo Sport Sidoarjo Sementara di partai semifinal putra terakhir jam 18.45 waktu Indonesia Barat Akan ada Eka Mandiri yang berjumpa dengan Singo Yuda Kutai Barat Dan Moji beri saksikan terus pertandingan seru Livoli Divisi 1 2023 tentunya hanya di Moji Apalagi Livoli Divisi 1 sudah memasuki akhir-akhir kompetisi Dan buat kamu yang tadi gak sempat nonton pertandingannya Kamu juga bisa lihat highlightnya di Youtube kita di atmoji.social Dan untuk mengetahui jadwal lengkap tentang pertandingan dari Livoli Divisi 1 Kalian bisa lihat Instagram kita di atmoji.social Yes Moji Buddy itulah tadi rangkuman pertandingan kemarin Yang telah dirangkum oleh rekan saya Harissa Sandi Dan jangan lupa dukung dan juga saksikan hanya di Moji dan juga di video Tentunya saya masih punya banyak berita olahraga terupdate lainnya Cuma di Moji Sport jadi jangan kemana-mana ya Terima kasih Anda masih bersama saya Shana Saprilia di Moji Sport Perelapan MotoGP Indonesia 2023 yang dinantikan akhirnya dimulai Jumat kemarin Pada sesi praktis rekor live tercipta dari pembalap Aprilia yakni Alex Espargaro Yang membukukan waktu 1 menit 30,474 detik untuk menempati posisi pertama Sirkuit Mandalika nampaknya memberi tantangan besar untuk para pembalap MotoGP Di hari pertama mereka sesi putaran latihan bebas sudah banyak rider yang terjatuh dan berikut di antaranya Ada kabar mengembirakan datang dari pembalap muda Indonesia Mario Suryo Aji Mulai tahun depan Mario Aji akan naik kelas dan berlaga di Moto2 bersama Honda Tim Asia Kejadian unik dan lucu banyak dialami oleh para pembalap kelas dunia Jelang dimulainya MotoGP Indonesia pada akhir pekan ini Beberapa dari mereka bahkan sempat mengabadikan hal tersebut lewat sosial media Dan berikut momen dari Yohan Mir dan juga Alex Rin dan Peko Banaya Aduh ada-ada aja ya Mojibadi tingkah lucu dari para pembalap MotoGP di tahun ini ya Kira-kira kalau Mojibadi dipenjimin duit 100 mau gak nih? Dan Mojibadi jangan lewatkan pertandingan Livoli Divisi 1 2023 Hari ini mulai pukul 11.45 waktu Indonesia bagian barat Live dan eksklusif hanya di Mojibadi dan juga di video Jangan lupa dukung dan juga saksikan ya Mojibadi Dan seluruh berita olahraga terupdate sudah kami sajikan khusus untuk Anda Waktunya saya Shana Saprilia pamit turun diri Sampai jumpa di Mojispor selanjutnya Tentunya hanya di Mojispor, seru banget and happy weekend!